Halo, foto di kata pelama yang sudah usang, rusak, dan tentu saja ukuran filenya kecil dari hasil scan? Apakah bisa diperbaiki atau direstorasi untuk dicetak ukuran besar? Untuk kondisi tertentu, tentu saja bisa. Ini hasilnya. Dan kita lanjut ke prosesnya. Oke, ini adalah proses untuk restorasinya. Kita lihat di sini gambarnya kecil dan blur, dan banyak kerusakan di beberapa bagiannya. Lalu kita akan meng-cropping khusus di bagian fotonya saja. Setelah kita cropping, kita coba membesarkan ukuran fotonya yang kecil ini dengan 300 piksel. Dan resample-nya pakai yang Preserve Detail 2.0. Di sini saya menggunakan Photoshop CC 2019. Kita buat new file. Dengan ukuran A3. Paper A3. Print Paper A3. Dan kita cek apakah pembesaran yang 300 piksel tadi mencukupi di Paper A3. Kalau misalkan belum, ternyata belum. Kita akan mencoba membesarkannya secara manual. Yang tentu saja sebenarnya cara ini tidak disarankan. Tapi karena memang ukuran filenya kekecilan banget. Ya, akhirnya kita harus menempuh cara dengan membesarkan secara manual seperti ini. Kita enter. Setelah kita enter, kita melihat kondisi secara detail dari kondisi fotonya. Ternyata ada beberapa bagian yang hilang, rusak, dan fotonya blur. Kita flatten image, kita satuin. Dan kita akan menggunakan action yang biasa digunakan untuk smooth painting. Cuma bedanya di bagian oil paint-nya, centangnya dihilangkan. Biar kita tidak mendapatkan efek seperti lukisan. Di sini konteksnya kita akan mendapatkan hasil restorasinya seperti real. Jadi kita mengharapkan hasilnya tidak seperti lukisan kan. Jadi seperti apa adanya foto. Foto manusia biasa lah kita lihat foto real. Nah, kita ikuti aja si action-actionnya. Sampai nanti dia akan berhenti di kamera raw filter. Nggak nyampe di oil paint-nya. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan action ini, silahkan klik di deskripsi aja atau ke video rekomendasi yang saya rekomendasikan yang khusus tentang download action-nya. Ini gratis. Action-nya gratis. Ini hasil dari action-nya. Kita lihat perbandingannya dengan hasil awalnya. Dan kita akan membuat layar kerjanya berdampingan dengan foto yang sebelum direstorasi dan foto yang sedang dikerjakan. Nah, ini foto yang kita kerjakan. Kita seleksi subjeknya. Subjeknya aja kita lepaskan dari background-nya. Jadi, kita mengeditnya difokuskan ke subjeknya tanpa background. Karena disini background-nya udah rusak banget. Kita akan menggantinya dengan background yang pas. Sudah diseleksi dan sudah kita pisahkan dari background-nya. Kita membuat background sementara. Yang warna abu-abu. Dan kita cocokkan disini dengan subjek yang kita telah pisahkan tadi. Nah, untuk bagian rambutnya kita tambahkan rambut-rambut kecil buatan. Agar si hasilnya nanti tidak terlalu kaku juga. Kaku yang diakibatkan karena pemotongan yang memang yang kalau hasil potong ya biasanya hasilnya kaku. Jadi, kita secara manual kita bikin rambut-rambut kecilnya. Nah, di tahap ini kita sudah masuk ke proses untuk merekonstruksi di bagian rambutnya. Jadi, kita kembalikan bagian-bagian yang sudah rusaknya kena jamur atau kena kerusakan yang disebabkan oleh bagian lain. Lalu, kita disini menempuh cara dengan teknik smudge painting. Jadi, kita smudge. Kita menggunakan tool smudge. Biar bagian-bagian piksel atau bagian-bagian kotak yang diakibatkan oleh hasil scan hilang. Nah, untuk bagian rambut. Karena emang bagian rambutnya sudah blur banget, sudah tidak kelihatan. Kita mencari searching di Google. Rambut yang kira-kira sesuai si garis-garis rambutnya. Dan kita aplikasikan ke fotonya. Sementara kita abaikan dulu perbedaan warna antara yang tempelan sama warna rambut aslinya. Nanti kita akan modifikasi di akhir. Kita coba pas-pasin dengan rambut yang aslinya. Lalu kita duplikat dan kita sesuaikan dengan kondisi foto yang di sebelah kirinya. Sebagai catatan, untuk masa-masa sekarang itu tidak terlalu susah untuk mencari model-model atau footage-footage yang bisa kita modifikasi atau aplikasikan di pekerjaan kita. Seperti kalau misalkan kita mencari rambut, kita banyak banget. Tinggal mengetikan kata kuncinya. Misalkan rambut dewasa warna hitam dan lain sebagainya. Lalu kita menggunakan tool mixer untuk menambahkan efek-efek rambut-rambut tambahannya. Seandainya dengan rambut artificial yang kita tempelkan itu masih kurang pas. Maka kita bantu dengan menambahkan efek mixer brush yang 3 titik. Saya sudah membagikan brush ini gratis di salah satu video di video saya. Silahkan teman-teman kalau misalkan membutuhkan brushnya, searching saja, buka-buka saja di playlist yang tentang les photoshop. Di situ banyak, saya bagikan download gratis untuk brush. Namun juga kalau misalkan teman-teman masih kurang brushnya, saya sediakan link ke premium. Yang misalkan teman-teman kembau membeli brush yang saya pakai, silahkan klik saja di deskripsi. Semuanya ada di sana. Komplit. Kebutuhan untuk restorasi ini. Kebutuhan untuk digital ini. Ini kita gabungkan semua hasil edit tadi dengan Ctrl-Alt-Ship-E. Sehingga kita mendapatkan gabungan dari semuanya dan kita simpan di grup untuk hasil edit yang pertama. Di bagian ini, kita menyempurnakan bagian-bagian yang miss. Yang tidak pas lah ya. Yang tidak pas, kita coba smudge bagian-bagiannya. Sehingga tepat gitu bagiannya nggak terlalu aneh. Karena ketika kita memodifikasi, pasti ada bagian-bagian yang miss. Ada bagian-bagian yang tidak tepat. Sehingga kita harus membetulkan bagian-bagian seperti hidungnya. Ada agak sedikit menceng-menceng yang kita betulkan. Disesuaikan dengan referensi yang di sebelah kiri untuk foto-foto aslinya. Termasuk ya untuk bagian-bagian seperti rambut. Kita modifikasi lagi, kita per-tajam lagi. Kita bikin lebih pas. Di dalam proses restorasi ini, kenapa bisa lama? Karena kadang-kadang kita harus cek dan re-cek. Kesesuaian antara foto asli sama foto hasil modifikasi atau foto hasil restorasi. Karena kadang-kadang kita tidak bisa mengabaikan otentik dari foto aslinya. Jangan sampai kita terobsesi untuk menambahkan materi-materi yang berlebihan, yang jauh dari kemiripannya. Jadi kita semaksimal mungkin harus bisa mirip, tetapi harus lebih baik dari foto aslinya. Walaupun iya, kita benar-benar disini bermain dengan imajinasi juga. Kita harus berimajinasi, ini arahnya kemana? Kayak bagian rambut kan ini udah nggak kelihatan sih arahnya. Jadi kita modifikasi sesuai ini. Ini untuk bagian baju, kita mengambil dari model juga di Google. Kita search yang kira-kira agak mendekati. Kita abaikan dulu dari pewarnaannya. Mungkin ini lebih bright, lebih terang, lebih bersih. Sementara yang foto aslinya nggak terlalu bersih. Kita simpan dulu aja pewarnaannya, nanti kita modifikasi di bagian akhir. Dan tetap disini kita modifikasi si bajunya ini biar benar-benar terlihat pas dengan menggunakan filter liquify dan filter warping di transform. Nah, untuk detail sebenarnya saya sudah membuat beberapa tutorial khusus mengenai transform, mengenai liquify. Teman-teman bisa cek aja di playlist. Kalau misalkan nggak begitu paham apa yang saya ceritakan, apa yang saya tutorialkan disini. Ada tutorial yang lebih detailnya. Nah, ini untuk tutorial ini mungkin lebih umum, lebih keumum, lebih ke prosesnya aja. Jadi teman-teman bisa memahami bahwa prosesnya itu melewati tahapan-tahapan seperti ini. Ini adalah tahapan-tahapan untuk menambahkan shadow atau bayangan antara baju sama subjek badan. Sehingga terlihat gabungan dari dua layer yang berbeda ini terlihat begitu realistis gitu ya. Karena ada bayangan dan pencahayaan dan lain sebagainya. Jadi jangan mengabaikan bahwa di subjek penggabungan itu kita harus melihat kedalamannya. Kita harus melihat apakah sumber cahaya sebelah mana yang tentu akan berimpak atau berefek ke bayangan. Nah, disini saya melakukan proses untuk menambahkan bayangan-bayangannya. Sehingga tampak realistis si penggabungan antara dua layernya. Kita gabungkan aja semua layernya. Biar lebih sederhana si urutan layernya. Gak terlalu banyak jadi kita gak dipusingkan sama itu. Lalu kita sempurnakan bagian-bagian bentuknya. Segi kepantasan juga. Kalau misalkan ini bentuknya agak-agak gak bagus. Ya kita baguskan. Kita bikin gambarnya menjadi lebih proporsional dan lebih bagus terlihatnya. Kita kunci bentuk layernya sehingga ketika kita smooth tidak meleber kemana-mana hasil smoothenya. Kita berproses di merapihkan bagian-bagian yang terlihat gak natural, terlihat kaku. Biasanya di batas-batas perpotongan antara tambahan layer biasanya terlihat kaku sepotongan-potongannya. Jadi kita harus benar-benar terlihat agak... Ya misalkan satu bentuk ke bentuk lain biasanya kalau terlihat naturalnya itu agak sedikit blur, gak kaku. Kayak faktor... Si ujung-ujung batas antara subjek atau objeknya. Termasuk di bagian rambut juga kita terus mengeksplorasinya. Kadang-kadang rambut juga menentukan persis enggaknya sebuah proses restorasi atau bentuk restorasi. Tanpa mengubah si alur-alur garis-garis rambutnya. Nah ini udah sedikit kita tambahkan coloring. Lalu kita tambahkan kedalaman dari subjek bentuknya. Biar terlihat lebih dalam. Dengan menambahkan shadow. Sedikit slide shadow yang tipis-tipis lah di bagian pundaknya. Biar terlihat agak menyatu dengan backgroundnya. Ini warna background sama warna subjeknya udah terlihat agak mirip-mirip lah untuk versi yang black-white, hitam-putih. Kita sesuaikan, sedikit tipis-tipis aja si shadow untuk bagian pundaknya. Lalu untuk bagian backgroundnya juga kita tambahkan sedikit shadow. Biar gambar atau subjeknya menjadi lebih menonjol dari backgroundnya. Menjadi lebih terlihat. Kita zoom lagi, ternyata di bagian-bagian rambut ada sedikit perbedaan setelah kita lihat berulang kali mengenai kesesuaian otentiknya dengan foto aslinya. Kita lihat agak sedikit berbeda sehingga kita terus memodifikasi, eksplorasi di bagian hairnya, di bagian rambutnya. Termasuk di pinggir-pinggir, di batas pinggir antara subjek dengan background kita rapihkan juga. Kita bikin agak sedikit blur biar menyatu dengan backgroundnya. Nggak kaku lah. Kadang-kadang ada ketinggalan sedikit warna putih di bagian batas antara satu subjek dengan background. Jadi kita blend aja, kita satuin. Lalu kita disini membuat efek vignette biar tetap efek ini digunakan untuk memunculkan subjeknya biar lebih muncul. Jadi si viewer atau si apa yang melihat gambar atau fotonya ini lebih berfokus ke face atau wajah. Karena kadang-kadang ini kan ada objek baju dan objek lainnya, kita fokuskan langsung ke face-nya. Lalu kita buat versi purps. Nanti kita akan menambahkan blur. Kita akan membuat vignette versi lain. Kita bandingkan dengan hasil vignette yang tadi. Takarannya ini kita sesuaikan dengan takaran insting kita. Feel aja. Feel aja mainnya. Kadang-kadang tiap foto juga berbeda penanganannya. Kadang-kadang berbeda perlakuannya. Sesuaikan dengan feel dan kebiasaan dan jam terbang juga. Jadi nggak serta-merta ini lebih ke teknis. Ini juga lebih ke bakat juga. Kadang-kadang menentukan juga bakat. Di sini kita main di kamera raw. Kamera raw kita perbandingkan. Kita tambahkan fotonya menjadi lebih warm. Lebih hangat. Kita tambahkan pewarnaan. Coloring. Tonnya jadi lebih warm. Lalu kita tambahkan kontrasnya juga. Vignette-nya juga gaya kamera raw. Kita tambahkan juga. Kamera raw kita tambahkan lagi. Dan kita bisa lihat di sini detail-detailnya udah lumayan terlihat. Jadi ketebalan si objeknya udah lumayan terlihat. Dan kita coba kalau misalkan pakai efek kayak pas foto itu hasilnya seperti apa. Kita lihat. Ini untuk apa? Untuk testing aja. Kita coba dengan menambahkan blur di pinggirnya. Efek blur. Dengan filter gaussian blur. Takarannya sesuaikan aja. Sesuai feel-nya. Lalu kita tambahkan mask. Dan kita tambahkan blur di pinggir fotonya. Biar si fotonya lebih tampak lebih profesional. Seperti foto-foto di studio foto. Takarannya jangan berlebih. Bikin pas sesuai feel aja. Kita lihat di sini hasilnya seperti ini. Detail-detailnya udah dapet. Dan ini hasilnya. Ini adalah hasil dari proses restorasinya. Dengan segala kurang lebihnya. Semoga berkenan. Bagi yang membutuhkan jasa restorasi foto seperti ini. Teman-teman bisa cek di deskripsi video ini. Ada link tentang jasa restorasi atau memperbagi foto ini. Beserta segala informasinya. Kontak dan cara ordernya ada di sana lengkap. Namun bagi yang mau mempelajarinya dan mencoba sendiri. Silahkan saya bagikan. Saya bagikan cuma-cuma caranya lewat video. Dan teman-teman bisa mengikutinya. Kalau video ini bermanfaat. Saya sangat mengapresiasi. Kalau teman-teman mau bantu channel ini. Dengan klik subscribe dan tombol like. Kalau suka. Share atau bagikan ke teman-teman kalian. Yang mungkin membutuhkan bantuan foto restorasi ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktifitas. Salam semangat. Terima kasih telah menonton!